Sementara itu pemirsa forum komunikasi pimpinan daerah Forkopimda Cimahi melakukan pengecekan dan pemantauan situasi malam tahun baru ke beberapa titik di seluruh penjuru kota pada kamis malam. Suasana jelang malam pergantian tahun di wilayah kota Cimahi berlangsung aman dan kondusif. Dalam rangka pengamanan penyambutan tahun baru 2021, PLT Wali Kota Cimahi bersama Forkopimda Cimahi melakukan pemantauan ke sejumlah titik pos pemahaman. Suasana malam pergantian tahun baru kali ini pun terasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Dari pantauan tadi malam, tepatnya di Jalan Ganda Wijaya dan Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi yang acapkali menjadi pusat keramaian di kala pergantian tahun, pada malam tadi terpantau lengang. PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana mengaku telah berkoordinasi dengan Pores Cimahi dan Kodim 0609 dengan membentuk pos PAM sebagai bagian dari Operasi Lilin Nataru 2020. Dari hasil pantauan, jelang malam pergantian tahun di kota Cimahi pun aman dan kondusif, serta tidak ada kerumunan. Yang artinya warga Cimahi telah mematuhi imbauan untuk tidak keluar rumah saat malam pergantian tahun. Alhamdulillah, saya mengecek dari beberapa titik mutar, ternyata alhamdulillah masyarakatnya pada disimpin, Tadi tidak ada kerumunan-kerumunan, kemudian aktivitas-aktivitas yang beramai-ramai berlebih-lebihnya tidak ada. Dan saya melihat kafe-kafe juga-juga pada tubuh semua, mudah-mudahan COVID yang ada di kota Cimahi. Menurut Kadis Hub Cimahi Hendra dari pantauan pihaknya, lalu lintas di kota Cimahi ramai lancar tidak ada penutupan jalan. Namun sesekali pihaknya bersama saat lantas Polres Cimahi melakukan buka tutup jalur. PLT Wali Kota Cimahi pun menambahkan, jika kini status zona Kota Cimahi berangsur membaik menjadi zona oran, yang diharapkan kedepannya kota Cimahi dapat lebih menekan angka penyebaran COVID-19.